Siapa sangka dengan cara ini kita bisa hemat budget buat aquascape sekitar 100-200 ribu loh mas bro. Halo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyaku Channel. Gimana kabarnya bosku? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan membahas cara supaya hemat budget dan bikin pengeluaran untuk membuat aquascape itu lebih murah ataupun hemat ya mas bro ya. Seperti yang ada di video selanjutnya, kita kan pernah tuh bikin video aquascape dengan tema sungai ya. Ini biasanya saya lakukan untuk menghemat budget. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul ya mas bro, yang saya alami dan saya lihat ketika seseorang ingin membuat aquascape itu banyak banget mas bro. Biasanya terkait terkendala maintenance, cara memelihara air, kemudian pemilihan tanaman. Tetapi yang paling sering dialami oleh para pemula ya, untuk bikin aquascape biasanya terkendala di masalah keuangan ataupun budget mas bro. Pernah suatu ketika mas bro saya sedang membeli peralatan aquascape di salah satu toko, itu kayaknya ada seorang pemula yang juga baru belajar aquascape, mencoba untuk membeli beberapa peralatan. Akan tetapi, kemungkinan dia juga belum melis apa saja yang perlu atau dibutuhkan di dalam aquascape, maka dia disodorkan banyak pilihan. Yang tentunya, dia akan membeli itu tanpa tahu fungsinya apa atau bahkan perlu atau tidak gitu ya mas bro ya. Hal inilah yang nanti akan mengakibatkan pembengkakan budget menyusun aquascape. Tentunya kita pengennya menghindari hal-hal semacam itu ya mas bro. Nah, terkait dengan cara atau tips untuk menghemat budget berkisar 100-200 ribu mas bro, itu sebenarnya gampang saja, yaitu luangkan waktu berkisar 1-2 jam cari di lingkungan sekitar kalian, mulai dari sungai, sawah, ataupun perkebunan yang memang ada di sekitaran kalian. Tentu tips ini tidak berlaku buat kalian yang tinggal di kota besar. Kemarin saya sudah uji coba sendiri ya, berdasarkan apa yang saya alami, itu ketika mencari bahan dari lingkungan sekitar di sungai ya, kemarin saya bisa hemat sekitar 100-200 ribu. Karena memang untuk batu-batu ini saya total itu gratis ya, tidak membeli sama sekali. Saya manfaatkan apa yang ada dan saya jumpai di sungai ini. Kemudian untuk pasir, saya juga tidak menggunakan pasir malang, sebagaimana biasanya digunakan oleh scaper lain, melainkan saya menggunakan pasir dari kali seperti ini atau dari sungai seperti ini mas bro. Tentunya ini menghemat budget sekali jika kita bandingkan dengan semuanya beli di toko aquascape. Pada prinsipnya ya mas bro ya, ketika kita pengen hemat budget ya, itu yang perlu kita tanamkan di pikiran kita adalah, tidak semua barang itu perlu kita beli dari toko aquascape. Contohnya beberapa material hardscape seperti kayu, batu, ataupun moss, itu kita bisa dapatkan ya dengan cara hunting di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi. Tentunya itu bakal membuat kalian jauh lebih menghemat dibandingkan semua bahan yang kita perlukan itu beli di toko aquascape mas bro. Nah, sekiranya itu saja tips yang dari saya bisa sampaikan. Jika kalian ada kritik, saran, dan komentar sesuai dengan request kalian, misalkan mau ide konten apa, tulis saja di dalam kolom komentar, dan sempatkan untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Banyupi Channel.